Intro Assalamualaikum Hai, jumpa lagi di channel Ayu Said Pemeli Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan Diberikahi, bahagia dan dilancarkan rezekinya ya Amin Senang banget aku bisa share resep lagi nih buat kalian Alhamdulillah aku dapet pisang Tadinya sih masih bagus Cuma baru sempat dipegang nih jadi busuk Tenang aja kita olah pisang ini menjadi cemilan enak dan bergizi Ikutin terus ya Siapkan jenis pisang nangka atau jenis apapun itu Kalau ada yang bagus boleh banget Cuma kan ini konsepnya udah yang busuk ya temen-temen Kita kupas pisangnya Terus pilihin mana yang busuk mana yang enggaknya Kita buang aja yang busuknya Terus kita potong-potong menyerong Aku tipe kalau memang masih bermanfaat Masih layak makan gak bakalan aku buang Soalnya mubazir temen-temen sayang banget Jadi kita pilihin aja yang masih bagusnya Yang udah busuknya kita kupas-kupas aja dibuang ya Apalagi anak-anakku tuh seneng banget sama pisang Apalagi cemilan-cemilan yang sederhana Makanya emaknya tuh harus rajin banget buat sediain cemilan Meskipun sederhana, nikmat, dan bergizi Udah selesai kupas sama potong-potong pisangnya Kita lanjut aja langsung ke kompor Siapkan wajan atau teplon Tuangkan minyak sedikit aja ya temen-temen Kalau ada mentega bagus banget Soalnya itu tuh bikin enak kalau mentega ya Kita ratakan dulu minyaknya Karena nanti kita pakai sendok Jadi susuknya kita simpan di tempat yang gak bikin minyak belepotan ya temen-temen Terus kita goreng aja pisangnya di api kecil ya temen-temen Biar gak cepet gosong Bikin cemilan ini tuh mudah banget Bahan-bahannya juga mudah didapat Apalagi nanti ya kalau pulang terawih itu kan suka lapar lagi nih Pengen cemil, anak-anak, atau kita sekeluarga Mudah-mudahan resep cemilan aku ini Bermanfaat ya buat temen-temen Lanjut kita bolak-balik pisangnya biar mateng Kalau udah kelihatan kayak gini Langsung tiriskan aja Biar minyaknya itu turun dan gak henyai ya temen-temen Saatnya plating Kita siapkan piring Taruh pisangnya di atas piring Disini aku pake susu kental manis Kalian boleh pake merek apapun bebas Cuma satu saset aja Gak terlalu manis juga sih ya Terus kita parut keju batang Biar makin apa coba makin enak dan berbizi Apalagi kata orang tua dulu tuh Makan keju biar pinter bahasa Inggris Bener gak sih? Kejunya ini tuh sisaan dari risol mayo-nya aku ya temen-temen Jadi kita manfaatin aja sisa-sisanya Anak-anak udah bersorak-sorain Nyenanyain pisangnya udah jadi atau belum Tapi kita tes rasa dulu yuk Mari kita coba Bismillah Gimana ya rasanya Masya Allah enak banget ini pisangnya Manis, gurih, bercampur deh pokoknya Kalau jam cemil itu Baby Musa sama Ailham itu semangat banget buat nimbrung Apalagi pisang susu keju ini loh temen-temen Bisa juga dicoba di rumah ya Buat MPAC atau cemilan-cemilan biasa aja Sederhana Gak nyangka banget pisang yang keliatannya busuk Kita buang-buangin yang busuknya Bakalan jadi cemilan yang enak Bergizi buat anak-anak Buat anggota keluarga serumah Jadi gak mau bazir Pisangnya gak bakalan kebuang deh Semoga bermanfaat ya resep ini Kalian boleh share ke temen-temen kalian Dan kritik sarannya ditulis di komentar ya Ditunggu banget Alhamdulillah dua piring sampai habis nih sama anak-anak Dan waktunya emak beres-beres cuci piring temen-temen Sebanyak apapun pekerjaan rumah Kalau lihat anak-anak nyemilnya makannya lahap tuh Pekerjaan rumah Oh gak bakalan dianggap menumpuk Ini tuh kecil banget ya Karena ibu yang mana sih yang gak senang Kalau anaknya gak gitu em Buat bunda-bunda sekalian juga Yang anaknya lagi lahap banget buat makan Kita sehati Terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai Nanti kita jumpa lagi di next video Kutipan hari ini Jangan pernah menilai sesuatu dari luarnya Sebab berhusnudun itu lebih baik Selamat berpuasa Bye Lope-lope